Pemirsa, Dinas UMKM Koperasi dan Industri Tanah Toraja, menggelar pelatihan jajanan tradisional Toraja yang dilaksanakan di kantor PKK Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, pada 22 Mei 2023. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 9 hari, diikuti perwakilan dari setiap lembang di Tanah Toraja. Saat diwawancarai, Edward Saka Alorerung, Kepala Dinas UMKM Koperasi dan Industri, menjelaskan. Kami di sini dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdana Industri, mengadakan pelatihan pembuatan kue tradisional, di mana ini bersistem berbasis digital. Jadi cara untuk meningkatkan UMKM itu, kami perlu memperbos dengan cara digital, ya terutama melalui Sopi, melalui PH, dan segala media terutama yang lebih segera. Dan kami dari Koperindaka mengupayakan peningkatan UMKM ini, sehingga dapat menunjang pendapatan masyarakat, terutama di lembang-lembang. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan, terutama pembuatan kue tradisional, yang pertama itu adalah pembuatan kue deputori, coori, kalusung, berbagai bentuk kue-kue tradisional, selama sembilan hari ke depan. Harapan dari kegiatan ini, kami usahakan supaya pemerintah tetap memperhatikan pelaku-pelaku UMKM ini, terutama yang membuat kue tradisional. Dan kami mengharapkan dari setiap kegiatan pemerintah itu, bisa melibatkan dari pelatihan-pelatihan ini, supaya komunikasi itu tetap pelancar, dan pemantauan, dan tetap kita jaga untuk selamanya. Dan kami juga mengharapkan untuk mengurus nomor induk berusaha, terutama untuk UMKM, bukan cuma karena pelatihan-pelatihan ini, tapi pelaku-pelaku yang kami itu banyak. Jadi kami harapkan, sehingga bisa memberi motivasi kepada masyarakat. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Terima kasih telah menonton!